Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya mas bro di channel orang mancing mas bro gimana ngebar teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat mas bro, amin Alhamdulillah mas bro, hari ini saya mancing lagi mas bro, sekalian membagikan tips dan juga cara mancing lobang mas bro pakai empannya stereofon seperti ini mas bro, butiran-butiran stereofon mas bro, pakai mata kaya lembar 6 semoga hari ini ada strike mas bro, dan juga tipsnya buat pembollah khususnya mas bro, bukan buat para master-master lobang mas bro mohon maaf, bukannya menggurui mas bro, cuma sedikit pengalaman dari saya mas bro terus pertanyaan dari sahabat mancing kita mas bro, dan itu dia mas bro, nanti saya mau coba-coba cari lobang mas bro agar teman-teman yang belum paham bisa ngerti mas bro, dan juga bisa praktek sendiri oke mas bro, buat teman-teman yang baru bergabung, tolong bantu support, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe bro agar channel ini berkembang, dan dapat terus bergabung buat teman-teman semua oke mas bro, ikuti terus, jangan di skip-skip, biar bisa cepat paham mas bro, oke langsung aja kita cari lobangnya mas bro, ini dia rangkaiannya ini saya pakai rangkaian mata KL1 mas bro, ini kita setel dulu ke ukuran setengah meteran mas bro kurang lebih dalamnya setengah meter nih yang pang mas bro, oke, langsung kita tes mas bro nah, ini dia mas bro, ketika pelantung rebahan begini, berarti stoppernya kurang turun mas bro gak terlalu tinggi, kita setel lagi mas bro, kita turunkan lagi stopper atasnya mas bro kurunkan dikit aja, dikit-dikit coba kita tes lagi mas bro, kita lempar ke tengah lagi dan itu dia mas bro, posisi pelantung sudah berdiri mas bro, kita cepat cari-cari lobang dulu mas bro soalnya kadang lubang ada yang dalam banget mas bro, kita setel agak berdiri tapi agak miring juga mas bro nanti kalau belum nemu lubang juga, stoppernya kita turunin lagi mas bro kita sisir terus mas bro tips dari saya, kalau nyari lobang di tengah mas bro, geser pelantungnya dikit-dikit aja mas bro soalnya kalau terlalu jaraknya jauh, bisa kelewat lubangnya mas bro, dikit-dikit aja mas bro sabar oke, kita turunkan dikit stopper atasnya mas bro kita turunkan sedikit demi sedikit kita tes lagi mas bro kita tes lagi mas bro kita coba cari agak menyilang mas bro kita tarik terus pelan-pelan aja mas bro cari lobang itu emang harus teraten sabar mas bro di top lampung saya ukurannya kurang lebih 25 cm mas bro kita cari lobang yang dalam mas bro biasanya kalau lobang yang dalam itu termasuk lobang aktif mas bro ada ikannya mas bro nah itu dia mas bro kelihatan dikit doang mas bro, berarti itu masuk lobang mas bro kita tunggu mas bro, barangkali ada pergerakannya harus sabar mas bro biasanya kalau lobang aktif itu langsung ada tanda-tandanya mas bro seperti pelan-tandanya mas bro, seperti pelan-tandanya bergerak-gerak atau nyelam-nyelam dikit biasanya ketekan mas bro atau bahasa jawanya ketindihan mas bro perhatikan mas bro ada pergerakan atau belum coba kita tes dulu mas bro, kita tunggu dulu biasanya waktu ikan mulai terganggu itu pelan-tandanya mulai gerak-gerak mas bro mulai terusik lobangnya dia akan membersihkan numpan styrofoamnya pakai mulut mas bro dia akan buangnya jauh dari lotang mas bro dan itu dia mas bro, ada tanda-tanda mas bro pelan-tandanya lemas bro, artinya itu ketekan sama ikan mas bro kita tunggu mas bro, biasanya nggak lama dari situ bisa sempat langsung naik mas bro dan ini dia mas bro, kuncinya mas bro ketika pelampung naik kurang lebih 5 cm mas bro, langsung kita gentar mas bro jangan sampai terlat mas bro strike mas bro lumayan mas bro itu mas bro, ciri-ciri lobang yang aktif mas bro pertama lubangnya dalam mas bro, kurang lebih 15-20 cm mas bro yang kedua itu langsung ada tanda-tanda mas bro, nggak pakai lama pelampung seperti bergerak-gerak atau nyelam ketekan mas bro dan juga nge-trik biasanya mas bro biasanya itu lobang aktif mas bro dan ini dia hasilnya mas bro, alhamdulillah dan itu dia mas bro, tipsnya mas bro semoga bermanfaat mas bro, khusus buat pemula ya mas bro yang pengen mancing lobang mas bro bisa dipraktekan sendiri mas bro lantung kondisinya mas bro atau spotnya ada yang dalam, ada yang cetek juga mas bro kalau yang spot cetek atau mancing di pinggiran sudah kurang saya bikinin tutorial mas bro di video-video saya sebelumnya oke mas bro, buat teman-teman yang baru bergabung kalau mau bantu support saya, jangan lupa like dan juga subscribe bro agar channel ini bergembang dan dapat terus menghibur teman-teman semua oke mas bro, mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati